Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta reseki yang berukah dari Tuhan Yang Maha Esa Apakah kalian pernah mengalami daun tanaman terserang hama dan bolong-bolong seperti ini? Pasti kita sudah bisa menebak antara hama ulat daun, belalang, kepik pemakan daun, atau sejenis kumbang lainnya Hewan ini adalah hama, sejenis kumbang dan pemakan daun, yang biasanya kita mengenal dengan sebutan oteng-oteng Hama ini sangat spesifik, akan banyak dijumpai pada budidaya timun-timunan, gambas, dan sebagainya Karena oteng-oteng ini menyukai tanaman yang berdaun lebar Oteng-oteng ini tergolong cepat perkembang biakannya Berkembang biak dengan cara bertelur Bahkan larva oteng-oteng dapat menyerang akar tanaman hingga tanaman layu dan mati Oteng-oteng dewasa juga memakan daun hingga batang daun Serangan yang parah juga dapat menyebabkan tanaman hingga mati Video ini menunjukkan aktivitas oteng-oteng pada daun tanaman gambas Kalau hama oteng-oteng sudah mulai menyerang tanaman Tentu langkah selanjutnya adalah pengendalian Insektisida dengan bahan aktif imidacloprid ini tergolong ampu untuk membasmi hama oteng-oteng Pengendali hama bahan aktif imidacloprid yang aku dapat dari toko pertanian terdekat adalah besvidor Dengan kandungan bahan aktif 25% Tuang pengendali hama bahan aktif imidacloprid sesuai anjuran yang tertera Kocok terlebih dahulu agar larut Dan pengendali hama ini siap untuk digunakan Terima kasih telah menonton! Ini hasil dari pengendali hama racun kontak dan lambung yang dapat disuspensikan untuk pengendalian hama termasuk oteng-oteng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih juga yang telah menyempatkan subscribe, komen, serta share video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!